Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan pada kesempatan kali ini, kajian kali ini, insya Allah, kita akan membahas mengenai time to hijrah ya. Dengan pemateri insya Allah oleh Ustadz Ilman Nawawi. Dan Ustadz telah bersama kita bergabung. Ustadz bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Gimana teman-teman di sana? Alhamdulillah. Baik, insya Allah Ustadz telah siap ya, men-transfer ilmunya, menyampaikan ilmunya kepada kita. Namun, mungkin sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa himbawan ya, khususnya kepada teman-teman. Para jamaah yang mengikuti kajian ini menggunakan perangkat ponsel ya. Yang pertama, diharapkan untuk tidak mengaktifkan fitur video serta fitur suara ketika kajian berlangsung. Kemudian, ketika nanti sesi pertanyaan, para jamaah bisa menggunakan fitur video, suara, maupun fitur chat untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz. Dan yang terakhir, kepada para jamaah yang berhalangan mengikuti kajian ini hingga selesai, Insya Allah kami akan menyiapkan rekaman video dari kajian ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tanpa berlama-lama lagi. Mari kita mulai kajian ini dengan mengucapkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, waktu kami persiapkan kepada Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla, wa la quwata illa billah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Alhamdulillah puji serta syukur, mari kita senantiasa hadurkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana atas ni'mat hidayah, ni'mat iman, ni'mat islam. Alhamdulillah pada siang hari ini, ya, di akhir pekan ini, kita bisa diringankan oleh Allah untuk bermuajah, ya, melalui aplikasi Zoom, ya, atau via YouTube ini. Dalam rangka tola bulu ilmi, ya, karena memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, bahwasannya tola bulu ilmi itu adalah sesuatu yang wajib, ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, Allah berikan kepada kita keringanan, ya, untuk bisa menyempatkan waktunya untuk menimba ilmu bersama-sama. Kemudian salawat beriringkan salam, senandung cinta dan kasih sayang, senantiasa kita haturkan kepada nabi besar kita, suri toadan kita, nabi Muhammad s.a.w. Semoga salawat selalu tercurah kepada para sahabat, kepada tabi'in, atba'u tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya yang insyaAllah berharap syafa'atul uzma kalab diambil akhirat nanti. Baik, ikhwan wa akwad filah, teman-teman hijrah, ya, atau teman-teman dari majelis Yadul Uliya yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, saya diberikan kesempatan mungkin dari teman-teman Yadul Uliya untuk sharing, ya, untuk sharing bersama terkait judul It's Time to Hijrah. Inilah waktunya untuk berhijrah, memahami hakikat hijrah dan tujuan hidup manusia. Tren hijrah ini memang menjadi sebuah fenomena yang sekarang sudah menjadi sebuah budaya, ya, saya kira. Jadi, sekarang dari kelangan maja, ya, anak moda, mahasiswa, gitu. Senantiasa sudah mulai melek terhadap agamanya, ya. Jadi, mereka sudah curious, gitu ya, penasaran bahwasannya apakah memang hidup ini hanya sekedar hidup? Apakah memang ketika mereka lahir itu tidak ada maksud dan tujuan tertentu untuk apa mereka diciptakan? Apakah memang kehidupan anak remaja, kaulah muda, atau misalnya yang sudah dewasa, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, Apakah memang kehidupan itu hanya dinikmati untuk berfoya-foya, ya, menikmati seluruh waktu yang diberikan oleh Allah ini hanya untuk menikmati yang sifatnya duniawi saja? Nah, maka di kesempatan kali ini mari kita belajar bersama, ya, terkait makna hijrah itu apa, ya. Maka kita akan memahami bersama hakikat hijrah itu seperti apa, kemudian tujuan hidup manusia itu seperti apa. Karena kenapa? Karena seseorang ini tidak akan bisa berhijrah, ya, tidak akan bisa berubah, ya. Kalau misalnya bahasanya Al-Quran itu, minat zulumati ila nur, ya, dari kegelapan menuju cahaya. Nah, di sini ada hal yang harus dipahami bersama, kenapa kata dari bahasa Arab, zulumat, ya, itu kan jama' dari zum, ya, jama' dari gelap. Zulumat berarti kegelapan-kegelapan, dan ilan nur, ya, kepada cahaya. Nah, kenapa disebutnya itu nur, satu, ya, bukan anwar. Tetapi kejahilan atau kegelapan itu memakai istilahnya jama' karena memang sesuatu yang bisa menyesatkan kita, sesuatu yang bisa meracuni kehidupan kita, itu dari banyak hal, ya, entah itu bisa dari pemikiran, ya, bisa dari budaya, bisa dari pergaulan, bisa dari makanan, bisa dari penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya. Sementara hidayah Allah, ya, hanya satu, yaitu apa? Islam. Makanya Allah memakai istirahat nur, ya, cahaya yang hanya satu, yaitu Islam. Baik, next, sebelum kita mulai kajian di siang hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hilmanawawi, ya, aktivitas saya, saya sekarang aktif di komunitas YU Ngaji Garut, ya, jadi saya sebagai pembina di sana. Kemudian saya juga aktif di creative director, ya, kemudian saya juga seorang entrepreneur. Nah, jika memang ada hal yang ingin diskusikan atau hal-hal yang mungkin bisa memerat, ya, sila ukuah kita bisa mengontak nomor yang sudah tertera, ya, atau bisa chat saya melalui WhatsApp atau EJ atau Twitter dan lain sebagainya, ya. Nah, ini beberapa mungkin aktivitas saya, ya, cuman beberapa ini aja gambaran-gambaran, bagaimana aktivitas saya, ya, next. Ini beberapa aktivitas saya, ya, dipercepat saja. Ini sebelumnya juga saya pernah berkecimpung di ranah creative director di Atta Halilintar, ya, seperti foto sebelumnya. Nah, ini mungkin masa-masa saya ketika itu di zaman sama, saya juga dulu berhijrah, gitu. Jadi bagaimana asik dan tidak asiknya dunia YouTuber, insya Allah saya sudah memahami itu, gitu ya, ketika dulu pernah satu tim dengan Atta Halilintar. Dan Alhamdulillah diberikan mungkin, apa ya, kesempatan oleh Allah untuk benar-benar memahami jati diri hidup, gitu ya. Maka dari itu, Alhamdulillah di kesempatan lainnya kita bisa syaring bersama. Baik, diawali dengan sebuah ayat, ya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kayfa takfuru nabillah, wakuntum amwatan fa'ahyakum, Thumma yumi tukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'ul. Ikhwan wa ahwatillah, ya insya Allah dirahmatilah Allah, kalau kita mentadaburi ayat ini, ya, ini Allah seolah-olah heran, ya, dengan kita. Allah mengawali ayatnya dengan, Kayfa takfuru nabillah. Bagaimana, kok bisa kalau bahasanya gitu. Kayfa takfuru nabillah. Kenapa bisa kalian itu kufur kepada Allah? Wakuntum amwatan fa'ahyakum. Padahal dulu kalian itu adalah benda mati. Amwat. Fa'ahyakum. Maka kami menghidupkan kalian. Thumma yumi tukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'ul. Kemudian kita matikan kembali, kemudian kita bangkitkan kembali, kemudian dimatikan kembali, kemudian kepadanya lah kita akan kembali. Dari ayat ini, Allah memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwasannya memang manusia itu punya sifat yang benar-benar, apa ya, sifatnya itu sangat-sangat liar lah, katakanlah seperti itu. Apalah daya kalau kita tanpa hidayah Allah. Apalah daya apabila kita tidak tahu tujuan hidup kita. Maka kita akan tersesat di kekufuran yang nyata. Makanya Allah heran kepada umat manusia, bahwasannya Allah yang sudah menghidupkan kita, kemudian Allah mematikan kita, menghidupkan kembali, kemudian dimatikan kembali. Tapi kenapa kita tidak berpikir, tidak bisa mentadaburi ayat-ayat Allah. Makanya Allah heran, kenapa kalian itu kok bisa kufur? Kalau bahasa kita itu sudah dikasih kesehatan, sudah dikasih waktu luang, sudah dikasih nikmatnya menghirup udara, bisa menikmati bagaimana memandang, mendengar, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa kok bisa masih kufur gitu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka next, kita bisa lihat ya, bagaimana. Sebelumnya ada selain teknis, untuk opsi al-host, saya pindahkan ke Ustadz, mungkin Dita Ustadz bisa dipindahkan lagi kembali kepada saya, takutnya ada jemaah yang lain, belum terkonfirmasi mungkin ingin bergabung. Baik, baik, baik. Silahkan. Pindah dari Ustadz bisa dipindahkan, itu ya, haus. Saya pindahkan ke siapa tak, Mir. Masih, Ustadz. Bagaimana? Sudah? Sudah, Ustadz. Afwan, sebelumnya. Tuan dan Ustadz untuk melanjutkan. Baik, baik. Baik, baik. Ya, next selanjutnya. Nah, kita bisa melihat bagaimana perjalanan kehidupan kita. Nah, perjalanan kita kalau kita melihat, awalnya kita di dalam alam ruh. Kemudian orang tua kita menikah, kemudian Allah anugerahkan seorang anak. Kemudian dari rahim ibu kita, kita ditiupkan ruh. Kita hidup di alam kandungan setelah itu. Nah, setelah di alam kandungan, setelah kita dilahirkan oleh ibu kita, kemudian kita lahirlah di alam dunia. Nah, maka posisi kita sekarang di alam dunia ini. Nah, setelah di alam dunia, menuju alam kubur, itu kalau misalnya kita sebagai umat Nabi Muhammad, Rasulullah pernah menyampaikan di salah satu hadisnya, bahwasannya umatku kebanyakan hidup di dunia ini siti nasanatan, 60 tahun. Jadi kalau misalnya kita hidup kurang dari 60 tahun, insya Allah mungkin masih banyak sepengar waktu kita untuk berhijrah atau bertaubat kepada Allah SWT. Tapi kalau misalnya ada salah satu dari orang tua kita yang lebih umurnya dari 60 tahun, ya Alhamdulillah itu mungkin diberikan kesempatan yang lebih oleh Allah. Tetapi Rasulullah memberikan gambaran bahwasannya umatku itu kebanyakan hidup di dunia ini kurang lebih 60 tahun. Jadi kalau misalnya kita hidup di dunia 60 tahun, maka nanti kita akan maju ke alam kubur. Kemudian setelah alam kubur, ya nanti ada kehancuran alam semesta, dalam arti ini mungkin hari kiamat. Setelah hari kiamat, kemudian nanti kita dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, kita dikumpulkan di padang masyar. Kemudian setelah itu kita diberikan syafaat. Kemudian dihisab. Setelah hisab, nanti kita diberikan catatan amal. Apakah kita dapat catatan amalnya dari tangan kanan atau tangan kiri. Kemudian nanti ditimbang di mizan. Kemudian kita masuk ke telaga. Nah, dari telaga ini baru kita masuk ke sirot. Yang mana kita ketahui sirot ini dianalogen seperti seolah rambut yang dipotong menjadi tujuh lapisan. Kemudian setelah itu, kita bisa menyeberangi apakah kita ke surga atau ke neraka. Jadi Masya Allah ya, perjalanan hidup kita ini sangat panjang sekali ternyata. Dan sekarang posisi kita di alam dunia. Dan di alam dunia ini, ini alam yang kita pertaruhkan sekatrang. Apakah kita akan menjadi seorang yang bahagia selama-lamanya atau menjadi seorang yang katakanlah menyesal selama-lamanya. Nah, ini ditentukan di alam dunia ini. Next. Nah, kita lihat ketika kita lahir, kemudian perjalanan hidup manusia, nanti kita akan mati, kemudian dihisap. Nah, dari perjalanan hidup lah. Kita akan ditentukan amal baik buruk kita. Kita akan diberikan apakah kita dikasih kitab dari tangan kanan atau tangan kiri. Kemudian apakah kita tergolong orang-orang yang diberikan syafaat atau tidak. Nah, itu semuanya ditentukan di fase sekarang. Bayangkan. Kalau misalnya di sisa umur hidup kita, kita gunakan dengan sesuatu yang sia-sia untuk menembus surganya Allah, kira-kira bagaimana apakah Rasulullah tidur dengan kita nanti. Itu pertanyaan besar bagi kita. Apabila kita misalnya menyanyiakan waktu muda kita, apakah kita berani untuk nanti meminta syafaat dari Rasulullah? Padahal dulu, pada zaman sahabat, para sahabat yang sangat gigih, mereka berjibaku perang, mengorbankan harta kekayaannya untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kita kenal seperti tokoh besar, seorang bagaimana mungkin kalau kita itu public religion, seorang orator sejati, yaitu Mus'in Umair. Beliau ketika di Mekah dulu, kehidupannya sangat mewah. Beliau tergolong orang yang di Mekah itu, makomnya itu, nasabnya itu sangat terhormat. Kemudian beliau mempunyai harta kekayaan yang luar biasa. Tetapi ketika beliau masuk Islam, tertunjukkan hidayah Allah, kemudian beliau berhijrah ke Madinah, digambarkan di salah satu kisah bahwasannya pakaian beliau itu sangat jelek. Mungkin bisa kalau misalnya kita analogikan dengan kehidupan kita, mungkin terbuat dari karung goni seperti itu. Itu saking apa? Saking beliau meninggalkan seluruh hal yang itu membuat beliau ini terhalang oleh hidayah Allah. Bagaimana keluarga tercinta beliau tinggalkan, dan lain sebagainya. Beliau semua itu dilakukan untuk apa? Untuk menembus surganya Allah SWT, untuk mengharap rida Allah dan rida Rasulullah. Maka dari itu, perjalanan hidup manusia yang sekarang kita hidup di dalamnya, itu adalah menjadi tolak ukur. Apakah kehidupan kelak di akhirat itu kita akan diberikan surga oleh Allah atau neraka? Maka jika memang kita hidup hanya sementara di dunia ini, maka Rasulullah bersabda di salah satu riwayatnya, jadilah engkau di dunia ini seperti orang esing, atau bahkan seperti orang yang sekedar lewat. Jadi seumpamakanlah diri kalian itu hidup di dunia ini sebagai seorang musafir, seorang yang ada di dalam perjalanan. Maka ketika kita di dalam sebuah perjalanan, kita tidak akan ingin berlama-lama, benar tidak? Kita tidak akan enjoy di perjalanan. Misalnya mudik, kita kerja di Jakarta, kemudian kita ingin mudik ke Garut. Pasti yang kita impi-impikan itu bagaimana nanti sampai di Garut. Dan bagaimana di perjalanan? Di perjalanan kita bawa bekal seadanya. Kita pakai baju seadanya. Bahkan di perjalanan mungkin ada panas, keringetan, apok, ngantri mungkin di stasiun, di terminal, dan lain sebagainya. Kita bertemu dengan pengamen, kemudian asap kenal pot dari kendaraan. Wah begitu, luar biasa. Tetapi yang namanya perjalanan, kita tidak akan ingin berlama-lama. Kita ingin sesuatu yang sifatnya goyah, tujuan yang khusus. Itu yang sekarang kita kejar, hidup di dunia ini. Makanya Rasulullah menggambarkan bahwasanya hidup di dunia ini seolah-olah seperti musafir. Yang mana kita berjalan, kemudian kita beristirahat, nanti kita akan berjalan lagi menuju fase selanjutnya, yaitu fase akhirat. Jadi hidup di dunia ini seperti itu. Next. Maka konsekuensinya adalah, ketika kita memang seseorang yang asing, maka kita tidak akan merasa senang dengan keadaan safarnya. Mereka memahami bahwa mereka pergi hanya sementara. Mereka menyadari bahwa semua akan mereka tinggalkan. Mereka merindukan berkumpul kembali pada tempat asalnya, yaitu surganya Allah. Jadi bagi ikhwan wa akhwadillah yang katakanlah masih berpikir, kira-kira untuk berhijrah itu seperti apa ya, ya umpamakanlah kehidupan di dunia ini hanya sementara. Jadi tunggu apa lagi? Jadi kita harus benar-benar matangkan, tekat kita, bulatkan kesiapan kita untuk segera menjemput hidayah Allah SWT. Next. Maka kehidupan dunia ini, ini mungkin salah satu akar dari sahabat Rasulullah, yang sangat terkenal, Yaitu Umar bin Khattab. Beliau mengatakan bahwasannya, Ya Allah jadikanlah dunia di tangan kami, bukan di hati kami. Kok bisa ya dunia itu di tangan, kemudian akhirat itu di hati misalnya. Karena memang jika memang dunia itu kita masukkan ke dalam hati kita, maka seluruh hal yang kita lakukan itu diniatkannya untuk duniawi saja. Tidak ada untuk niat akhirat. Maka Mbar bin Khattab ingin menggenggam dunia itu di tangannya. Kenapa kok dianalogikan sebagai tangan? Karena memang tangan itu bisa kita kendalikan. Tangan itu ada dalam genggaman kita. Jadi dunia itu kalau ada di tangan, berarti ada dalam genggaman kita. Mau kita ditaruh di kanan atau di kiri, mau kita buang atau kita ambil, seperti itu. Tapi kalau misalnya akhirat yang ada di hati kita, maka seluruh yang kita lakukan, InsyaAllah niatnya untuk Allah SWT. Maka ada salah satu riwayat juga dari Imam Muslim, bagaimana harga dunia itu. Rasulullah bersabda, tidaklah dunia bila dibandingkan dengan akhirat, kecuali hanya semisal salah seorang dari kalian memasukkan sebuah jari ke dalam lautan, maka hendaklah ia melihat apa yang dibawa oleh jari tersebut ketika diangkat. Itu adalah kenikmatan dunia. Jadi kalau misalnya teman-teman dimain ke laut, misalnya kalau di Garut ini dipamempek, coba teman-teman celupkan tangan. Teman-teman, ke laut. Kemudian pes dari tangan kita itu, itu adalah kenikmatan dunia. Sementara laut, samudera yang sangat luas, itu adalah kenikmatan akhirat. Jadi kalau misalnya kita masih angkan untuk berhijrah, maka kita dikasih pertanyaan kepada dia. Apakah kita ingin menikmati sesuatu yang sifatnya kepesan, atau ingin menikmati sesuatu yang sifatnya banyak dan kekal, sifatnya luasnya seperti samudera. Masya Allah. Next. Maka seperti yang tadi saya sampaikan, lamakah perantauan ini? Jadi manusia zaman sekarang hidup dengan rata-rata usia 70 tahun. Kemudian Rasulullah Muhammad wafak pada umur 63 tahun. Nah, ini seperti tadi ya. Umati, sifti nasanatan. Baksudnya umatku itu hidup kurang lebih sifti nasanatan. 60 tahun. Jadi, selagi masih diberikan oleh Allah SWT, nikmat sehat, nikmat umur, mari kita manfaatkan untuk menimba ilmu, kemudian berhijrah kepada cahaya. Berhijrah menuju jalan yang diruduhi Allah SWT. Next. Nah, nasihat untuk hijrah, nasihat untuk hijrah itu hanya satu sebetulnya. Yaitu al-maut. Allah SWT berfirman di dalam dua surat. Yang pertama, di dalam surat al-Anbiya. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Yaqullu nafsin la'iqatul ma'ud. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Atau ayat selanjutnya, ya, Quran Surah Yunus, ayat 49, Allah SWT berfirman. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya sekarang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Jadi, cukuplah al-maut yang menjadi kerem kita, yang menjadi nasihat untuk diri kita. Bahwasanya, kita itu hidup di dunia ini tidak akan lama. Ketika kita menikmati kehidupan di dunia ini dengan sesuatu yang kata-kata sia-sia, maka kita refleksikan diri kita kepada apa yang sudah difirmankan Allah SWT. Bahwasanya, setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Dan nikmat dunia itu, sesuai dengan apa yang Rasulullah sabdakan, seperti tetesan air yang kita celupkan dari kita ke sambudera yang luas. Nah, maka memang kehidupan dunia itu kita lakukan atau kita ikmati sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Tidak bisa kita melakukan sesuatu yang sifatnya gulu, berlebihan, berfoya-foya, dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya kita hidup di dunia ini tanpa guide, tanpa aturan, tanpa mentor, tanpa petunjuk misalnya. Makanya ketika ruh misalnya tadi dipiupkan oleh malaikat ke dalam diri kita, kemudian kita menjadi hidup di dalam kandungan ibu kita, kemudian setelah itu kita dilahirkan, itu kan seperti orang asing. Nah, orang asing ini dia tidak akan bisa sampai dengan tujuannya, dia tidak akan tahu apa tujuannya, kecuali kita bisa tahu dari orang tua kita misalnya. Guide kita itu apa. Kemudian buku panduan kita itu apa. Kemudian mentor atau penujuk arah kita itu apa. Kalau dalam Islam kan jelas, biasanya kita dilahirkan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah SWT, kita tahunya dari mana? Dari Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran, di salah satu surat Allah berfirman, Tidaklah manusia dan jin diciptakan, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah, dari sana kita faham, tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Kemudian bagaimana tata cara beribadah, Rasulullah memberi petunjuk. Bagaimana dari koulnya, dari perkataannya, dari af'al, dari tingkah lakunya, dari gerak-geriknya. Oh, tata cara sholat seperti ini. Sholatlah bagaimana aku sholat, dan lain sebagainya. Nah, maka, kalau misalnya, katakan, kalau misalnya kita sudah terhindar dari beberapa macam jalan kematian, kita tidak akan mampu menghindari satu hal. Ini salah satu riwayat dari Imam Al-Quran Yudhi. Manusia itu seakan-akan dikehubung oleh 99 macam sebab kematian. Jika kesemua itu gagal mengenainya, dia pasti tidak bisa mengelak dari usia tua. Masya Allah. Ya, ikhwan wa khutfillah, usia tua itu menjadi sebuah kenisdayaan. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak melewati fase masa tua. Kecuali memang yang sudah diberikan ajalnya tadi oleh Allah subhanahu wa ta'ala mungkin untuk umur remaja, dewasa, dan lain sebagainya. Mungkin setelah ini juga, wallahu'alam, jika memang kehidupan kita sampai setelah kajian ini mungkin, kita hanya mempertanggungjawabkan amal ibadah kita ya sampai ini saja. Makanya nanti kita semoga selalu berharap dimatikan atau diwafatkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kondisi yang khusnullah khutimah. Amin amin ya Rabbah. Next. Ini kembarannya bagaimana setelah nanti kita diwafatkan seluruh harta istri, misalnya anak, link-link, kemudian dagangan-dagangan, kekayaan, mobil, motor, dan lain sebagainya, gadget, itu tidak akan kita bawa. Bahkan mungkin yang mengantar kita juga tidak mungkin ya. Saking cintanya kepada seseorang, saya rela deh. Dia mati, saya ikut ke dalam. Kan tidak mungkin seperti itu. Nah maka ini harus kita terdaburi bersama. Bahwasannya nanti kita meninggal, ya tidak ada lagi yang bisa menemani kita, kecuali amal soleh kita. bahwasannya seluruh Bani Adam ketika meninggal, dia akan meninggalkan seluruhnya, kecuali amal soleh. Amal soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan kemudian sodakoh, jarinya. Next. Nah, kalah harta kuasa tanpa bicara. Dan ini mungkin gambaran nanti ya, ketika kita di alam kubur. Ini fase yang sangat krusial. Ini fase setelah kita hidup di dunia. Masya Allah. Nah, lantas tadi ya, Waihamba Allah, kemanakah tujuan Anda? Next. Nah, tujuan kita seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwasannya tujuan kita adalah akhirat ya, sesuai dengan apa yang terdapat di dalam buku panduan kita, yaitu Al-Quran Al-Karin. Wama khalaqtul jinnah wal-insa'inna li'a'budun. Nah, maka waktu itu terus berjalan. Waktu terus berjalan, menghempas apapun yang ada di hadapan kita, yang tidak dapat kembali ke masa lalu, walau hanya satu detik. Apakah memang ada misalnya orang yang mengaku-ngaku time traveler, misalnya, kembali ke masa lalu, ya itu jelas-jelas hoax ya, karena memang di dalam Al-Quran itu tidak ada istilah time traveler. Ya semuanya memang hidup sesuai dengan masanya gitu. Nah, maka apa yang kita tunggu gitu ya, kalau misalnya kita masih memilah, masih menunggu-nunggu, masih mempertimbangkan, kapan ya saya mau hijrah, kapan ya saya mau menjadi lebih baik, ya sekarang waktunya. Setelah kita tahu tujuan hidup kita, setelah kita tahu kita semua akan mati, setelah kita tahu bahwasannya kenikmatan dunia itu hanya setetes dari lautan yang luas, lantas mau tunggu apa lagi untuk berubah menjadi lebih baik lagi. dan ini ditegaskan oleh Al-Quran Surat Al-Asr ini udah sangat masyur ya ayat ini untuk mengingatkan kepada kita bahwasannya sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian ini ada fakta menarik disana ada pengecualian semua kita dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman orang yang beramah orang yang senantiasa menasihati ke dalam kebaikan dan kesabaran nah tiga kalimat ini ini saling berkaitan jadi orang yang beriman itu sedikit jadi semua orang semua manusia di muka bumi itu orang yang merugi kecuali orang yang beriman itu satu nah orang yang beriman juga nanti akan diklasifikasikan yang merugi juga dan yang lebih sedikit itu apa orang yang mengamalkan amal soleh nah ini lebih sedikit lagi kemudian dan ini lebih sedikit lagi ada juga kita orang yang beriman kita senantiasa beramal soleh tapi dia jarang berda'wah dia jarang menasehati temannya dia jarang beramar ma'ruf nahi mungkar itu juga lebih sedikit lagi jadi masya Allah jadi jangan sampai kita termasuk orang yang merugi next our time is limited waktu kita ini sangat terbatas tidak ada lagi kesempatan untuk berhijrah kecuali saat ini mumpung kita berada dalam fase kehidupan ini yang nanti fase-fase selanjutnya akan selantiasa menunggu kita next it's time to hijrah kemudian jika memang sekarang waktunya hijrah maka kita juga harus senantiasa menjadikan apa yang sudah kita perbuat di hari-hari sebelumnya itu sebagai refleksi seperti ayat setelah ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wahai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok jadi Allah menyuruh kita untuk mempersiapkan apa yang akan kita lakukan di hari esok maksud dari hari esok ini maksud dari God ini adalah hari akhirat ini perasaan juga di ayat selain yang sebelumnya ini setelah kita mati apa kalau misalnya kita gagal di kehidupan dunia maka kita akan menyesal selama-lamanya dan apabila kita sukses insya Allah kita selama-lamanya silahkan untuk refleksikan diri bagaimana bagaimana kita habiskan menjadi orang yang sukses nah ini analogi dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya kehidupan kita itu amat singkat di dalam surat An-Nazi'at ayat 6 pada hari mereka pada hari mereka melihat hari berbangkit itu mereka merasa seakan-akan tinggal di dunia melainkan sebentar saja di waktu sore atau di pagi hari saja bahkan ada salah satu riwayat yang menggambarkan kalau misalnya orang yang miskin sekali di dunia kemudian nanti dicelupkan bukan dicelupkan mungkin dimasukkan ke dalam surga kemudian setelah itu ditarik lagi kemudian ditanya kamu hidup di surga seperti apa saya seperti hidup di surga itu lama sekali indah sekali kamu merasa kemiskinan enggak saya tidak merasa miskin sama sekali itu yang baru dimasukkan ke surga yang baru sebentar saja tetapi kebalikannya bagaimana yang nanti hidup di dunia mewah-mewahan semuanya serba enak rumah mewah mobil mewah punya istri cantik punya anak lucu-lucu punya dagangan yang sangat luar biasa kemudian nanti dia katakanlah masuk neraka kemudian dia dicelupkan di neraka kemudian ditanya bagaimana ketika kamu hidup di dunia apakah kamu bahagia maka ahlu neraka ini bakalan menjawab tidak saya tidak bahagia sama sekali maka ini gambaran dalam surat an-naziyat kita akan menganggap hidup di dunia ini sebentar sore saja atau sebentar pagi saja maka waktu kita ini sangat terbatas ini kita singkat saja dan yang kita korbankan juga di kehidupan dunia ini kalau tadi bahwasannya umat nabi Muhammad itu diberikan waktu itu 30 60 tahun dan ternyata 60 tahun ini tidak kita pertanggung jawabkan semuanya next nah seperti di gambar ini pertama mungkin kita terlahir dari bayi kemudian kita berhancap menjadi seorang remaja karena yang kita ketahui dari umur 1 tahun sampai 15 tahun mungkin katakanlah kalau misalnya cowok itu sampai dia bermimpi kemudian perempuan sampai menstruasi itu sebelumnya tidak akan dihisap jenjang dari 0 sampai 15 tahun itu tidak akan dihisap karena apa belum akil balik nah setelah akil balik nah itu argo kita mulai berjalan dan argo mulai berjalan itu itu tidak semuanya dihisap karena apa ada waktu-waktu yang kita lakukan atau kita gunakan untuk istirahat tidur dan ketika kita tidur itu tidak akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala rufi'al kolam an umati an salas an al khotoh wanisyan wamastukriha alaih jadi pena malaikat itu diangkat terkait tiga hal al khotoh kesalahan yang tidak sengaja mungkin contoh di bulan ramadhan lagi siang-siang gini kemudian kita minum es kelapa muda tapi kita baru sadar oh ternyata kita masih di bulan ramadhan kita puasa nah ketika kesalahan yang tidak disengaja itu tidak dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ketika kita istirahat tidur sesuatu yang misalnya terpaksa hidup di era seperti sekarang yang mungkin secara pergaulan ini pergaulan bebas kita tidak bisa benar-benar istiqomah kita terpaksa ketika lihat televisi ada iklan-iklan yang memperlihatkan aurat karena kita hidup di zaman seperti ini akhirnya kita terpaksa terpaksa tidak dihisap kecuali setelah kita melihat kemudian kita menikmati itu lain hal maka waktu yang benar-benar kita bertanggung jawabkan kalau misalnya setiap umat Nabi Muhammad dikasih jatah umur 60 tahun berarti hanya kurang lebih 30 tahun kalau waktu tidur kita mungkin sehari normalnya 8 jam dan itu tidak dihisap berarti kurang lebih hanya 30 tahun nah pertanyaannya umur yang hanya 30 tahun ini yang hanya realnya yang akan kita bertanggung jawabkan apakah ini adalah waktu yang akan menghantarkan kita kepada surganya Allah atau sebaliknya menghantarkan kita kepada nerakanya Allah na'udzubillah ya oke next dan nanti manusia akan dibakar menjadi tiga golongan kelompok yang paling berat penyesalannya kelompok yang berat penyesalannya dan kelompok yang penyesalannya sesuai dengan surat Al-Asr orang yang paling berat penyesalannya itu siapa itu orang kafir orang Yahudi orang Nasrani orang-orang musyrik sesuai dengan firman Allah orang siapa yang mengambil agama din selain Islam dia tidak akan diterima dan dia nanti ketika di akhirat tergolong orang-orang yang rugi orang-orang yang menyesal nah ini adalah orang kafir berat penyesalannya kemudian yang kedua adalah kelompok yang berat penyesalannya jadi yang pertama tadi berat banget penyesalannya kelompok yang kedua yang berat penyesalannya nah ini siapa ini orang Islam yang tidak beramal yang tidak beriman dengan sesungguhnya iman atau tidak mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah Islam KTP lah simpelnya seperti itu sekarang kan banyak nah ini orang-orang yang berat penyesalannya nah kemudian yang terakhir adalah kelompok yang ringan penyesalannya kok bisa disebut ringan penyesalannya ya dulu ketika saya Jumatan saya sodako atau infak hanya seribu gitu dia apa ketika ngasih sesuatu ke tetangganya ngasihnya cuman dikit nah nanti orang-orang yang beriman ini yang gemar beramal soleh gemar berinfak gemar beribadah itu akan ringan penyesalannya karena menganggap aduh kenapa gitu ya dulu itu aku gak ngeluarin seratus ribu aja kenapa yang aku keluarin cuman seribu duh kenapa ya dulu temen saya itu saya kasih cuman satu porsi nasi goreng kenapa ya enggak saya beliin buat keluarganya juga misalnya seperti itu ya jadi masya Allah kita semuanya tergolong orang yang merugi cuman yang meruginya seperti apa gitu ya tadi gambarannya tiga kelompok ini next dengan menjadi umur yang singkat ini ya sukses di dunia tidak boleh menjadi tujuan utama ya hidup di dunia ini harus dipandang sebagai tempat menanam saja ya jadi kita hidup di dunia itu seolah-olah hidup selama-lamanya ya untuk beramal soli untuk mencari riski tapi jangan lupa juga ya biasanya kita harus beramal untuk akhirat kita seolah-olah kita akan meninggal di hari esok maka tujuan hidup kita ya harus jelas ya next kehidupan kita juga punya visi yaitu untuk beribadah Allah subhanahu wa ta'ala ya ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan maka sebelum ajal datang ya persembahkanlah ibadah yang terbaik ya prestasi terbaik dengan kondisi akhir yang baik muntajah Allahu alam bisawab aku liqa lihada astagfirullahaladzili walaikum wali sa'il muslimin wal muslimat liqa lihadan patuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih setahat atas ilmu yang telah tersampaikan semoga ini dapat mengunggah kita semua bagi yang mungkin maaf belum berhijrah ataupun sudah berhijrah untuk terus memaksimalkan keberuntungan kita terutama kita sudah memiliki atau masuk agama islam mudah-mudahan kita semua bisa terus meningkatkan ketakuan kita keimanan kita dan kualitas ibadah kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala baik mungkin kita masuk sesi pertanyaan kepada para jemaah yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan kepada ustad bisa mungkin menyampaikannya lewat fitur chat fitur video maupun fitur suara baik kami tunggu selamat menikmati selamat menikmati baik ustad mungkin dari para jemaah mungkin sudah paham ya mengenai apa yang telah disampaikan ustad mungkin ada pertanyaan dari saya pribadi ustad mengenai hijrah ini bagaimana ustad cara untuk mengejarahkan teman yang terobsesi dengan budaya-budaya luar gitu teman sesama islam gitu mungkin itu baik baik syukran syukran atas pertanyaannya nah ini memang menjadi nomi di zamri 20 terkait gozu sakofi jadi kita mengenal di dalam islam sekarang di dalam dunia politik islam itu ada dua hal ada gozu sakofi dan ada gozu fikri perang pemikiran dan perang budaya nah memang kalau muslimin sekarang wabil khusus generasi remaja dan pemuda-pemudinya itu dihantam oleh dua peperangan perang pemikiran dan perang budaya perang pemikiran itu seperti apa seperti hedonism bagaimana hidup secara bebas tanpa ada batasan antara ikhwan dan akhwat kemudian bagaimana dia menggunakan waktu dengan sesuatu yang katakanlah kesiasiaan pokoknya serba bebas nah itu hedonism nah ini sekarang menyeruak di kalangan anak muda kemudian bagaimana liberalisme bagaimana pemikiran-pemikiran yang katakanlah dia diimpor dari barat kemudian melalui agen-agennya untuk mempropagandakannya dan propagandanya itu sangat elegan gitu ya mereka memperpropagandanya melalui film melalui tayangan-tayangan kemudian mungkin kalau budaya yang sekarang lagi ngetrend ya k-pop gitu ya budaya korean pop atau k-drama gitu ya atau mungkin dari jepangnya itu ada anime dan lain sebagainya nah ini adalah perang-perang yang senantiasa mengkungkung kaum muslimin ya apabila khusus generasi mudanya bagaimana kita bisa meng-counter itu semua ya bahkan kita mendakwakan saudari dan saudara kita untuk terjauh dari pengaruh itu nah memang salah satunya adalah dengan bagaimana kita bisa mengajak mereka dengan cara yang ahsan ya wajadil humbillatih ya ahsan dengan mau izotil hasanah dengan nasihat yang baik karena mau gak mau memang saudara-saudara kita yang katakanlah sudah terinfiltrasi dengan budaya-budaya barat atau budaya-budaya Asia Tengah gitu ya itu memang harus kita counter dengan cara elegan ya bukan dengan cara kekerasan misalnya atau dengan persekusi misalnya dan lain sebagainya tidak seperti itu kita berikan nasihat kita berikan perkataan-perkataan yang menyejukkan mereka kita apa berikan gambaran-gambaran bahwasannya kehidupan kita di dunia ini sangat sayang sekali gitu apabila kita habiskan dengan sesuatu yang sia-sia apalagi gitu ya dengan sesuatu yang ini bisa merusak akidah kita gitu ya melalui westernisasi atau Korean wave gitu ya itu bisa meracuni akidah kita contoh misalnya k-drama itu ada 365 hari itu ada judul Korea k-drama seperti itu jadi dia bisa flashback 365 hari sebelumnya kemudian dia bisa merubah takdir dia nah itu kan kalau misalnya dalam kacamata Islam ini sudah apa ya sudah melanggar akidah gitu ya kemudian ada juga yang goblin misalnya ada malaikat maut dia tinggal di bumi dan lain sebagainya nah itu secara tidak langsung itu adalah sesuatu yang bisa merusak akidah kita apalagi kita menikmati dan mengiakan hal tersebut atau misalnya di anime sangat banyak sekali propaganda-propaganda entah itu propaganda kaum paganis gitu ya mungkin dari One Piece atau anime anime seperti Naruto misalnya nah kita punya PR besar memang sebagai orang-orang yang sudah hijrah katakanlah seperti itu untuk menyadarkan teman-teman kita di luar sana dan tidak hanya itu kemudian yang kedua adalah kita perlu juga hidup atau bergaul dengan komunitas-komunitas hijrah ajak mereka untuk gabung di komunitas hijrah ajak mereka untuk senantiasa hadir di kajian-kajian yang diselenggarkan oleh Yadul Uliya misalnya ajak mereka untuk ikut komunitas misalnya saya pribadi ya sebagai pembina yuk ngaji saya selalu mengajak gitu teman-teman di luar sana untuk yuk kita ngaji bareng yuk kita belajar Islam bareng gitu kamu suka Korea kamu suka anime yuk kita kaji gitu ya di komunitas kita sebetulnya anime itu seperti apa sih baik-buruknya seperti apa kalau misalnya kita hobi ya dalam dunia perkomikan misalnya kita hobi baca komik kita bisa membuat wasilah komik itu sebagai wasilah dakwah gitu ya sekarang kan banyak juga seperti komik dari Muhammad Al-Fatih ya menggambarkan bagaimana perjuangan penaklukan Konstantinopel dulu kemudian bagaimana komik Salahuddin Al-Ayubi itu menggambarkan bagaimana ketika perang salib dulu banyak sekali ya hobi atau kegemaran yang bisa kita package desain menjadi sebuah wasilah dakwah setelah kita ajak mereka ke komunitas dan yang terakhir adalah sering-seringlah berdoa meminta hidayah Allah subhanahu wa ta'ala karena apalah daya ikhtiar kita kalau tanpa doa kalau tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala karena hidayah ini memang hak priogratif Allah subhanahu wa ta'ala bayangkan dulu Rasulullah Muhammad s.a.w. mendakwakan pamannya ya Abu Talib bahkan mungkin dakwanya disupport oleh pamannya tetapi di akhir hayatnya pamannya belum sampai berucap syahadatain ini sangat disayangkan oleh Rasulullah bahkan Rasulullah pun sangat sedih bahkan mayat beliau pun dilimuri oleh air ludahnya beliau ya di salah satu riwayat itu dalam rangka saking beliau itu sangat cinta sama pamannya dan tidak ingin pamannya disiksa oleh api neraka Rasulullah pun yang dibimbing oleh Malaikat Jibril yang dibimbing oleh Wahyu itu pun tidak bisa mengislam itu salah satu tanda bahwasanya hidayah memang hak priogratif Allah maka senantiasa kita selalu berdoa meminta hidayah oleh Allah dan meminta supaya kita diistikumahkan oleh Allah SWT mungkin itu sedikit tanggapan dari saya saya fadal jika ada pertanyaan yang lain terima kasih banyak atas jawaban yang tadi sampaikan insyaallah baik mungkin di penghujung kajian ini mungkin kita tutup saja kajian ini terima kasih kepada Ustadz atas ilmunya dan terima kasih kepada Prajamaah yang telah meluangkan waktu mengikuti kajian dari EU kelas ini semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu kembali di kajian ataupun kelas berikutnya untuk informasi bisa dicek di EU kelas Indonesia di akun instagramnya baik mari kita tutup kajian ini dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin kita doa Alhamdulillah Subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.